Di sisi lain ada informasi terkait dengan bencana banjir bandang yang kembali terjadi di lingkar Danau Toba, tepatnya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dua rumah warga terseret banjir hingga hanyut ke Danau Toba. Banjir bandang menerjang desa Purba Pasir, kecematan Haranggaol, Horizon, Simalungun, di mana jutaan liter air tumpah membawa material batu, kayu, tanah, dan lumpur dari perbukitan. Dua unit rumah warga dilaporkan hanyut hingga ke Danau Toba. Sementara itu rumah warga lain juga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang ini, namun sebanyak 28 keluarga mengungsi. Jalan pehubung terputus dan sambungan listrik pun sementara masih lumpuh. Selain itu banjir bandang juga menghanyutkan pekuburan warga dan ternak mereka hilang. Diduga banjir diakibatkan jebawanya tanggul di desa Purba Tongah, kecamatan Purba. Jadi untuk informasi kemandahan, warga di seputaran daripada lusun binang abulun, untuk sementara diusikan di rumah pengulu ada berpisah daripada 28 kakak. Untuk korban jiwa nihil kemandan, untuk korban matril ada dua rumah yang hanyut di bawah, termasuk juga rumah-rumah warga tusun binang abulun yang mengalami kerusakan ringan. Banjir bandang juga melanda keupatan Solok, Sumatera Barat. Hujan berintensitas tinggi menyebabkan desa negari Surian diterjang banjir hingga memutus enam jembatan pehubung. Akibatnya, akses jalan masyarakat pun terputus total. Selain menghantap sejumlah infrastruktur, banjir bandang turut merusak kawasan perkebunan dan ladang milik warga. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, pendataan dampak banjir bandang juga masih dilakukan. Ini karena kondisi belajar yang bagus, kena alam, bisa kami laporkan bahwasannya, korban jiwa sampai saat ini tidak ada. Namun, kalau infrastruktur seperti enam buah jembatan yang berada di jalan kebapatan, semuanya hanya terbawa arus banjir. Sehingga, akses jalan masyarakat di ruas jalan, kota tingga, menu yusapan, di negari Surian pada saat ini putus total. Terima kasih telah menonton!